Nah teman-teman ini ada driver lampu LHE rusak ataupun lampu kaca Nah yang ini bahkan ini sampai patah ya Ini ada bekas juga kaca atau blinknya ini Biasanya driver-driver lampu LHE ini terdapat lampu-lampu seperti ini ya Ataupun juga ini lampu spiral nah ini kotor juga ini ya Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan driver lampu LHE ini Untuk membuat sesuatu yang kreatif unik dan tentunya bermanfaat Pada driver lampu ini kan ini banyak komponen ya Nah kali ini saya akan mencoba memanfaatkan salah satu komponen Nah terutama ini pada bagian diode penyiarah ya Ini yang biasanya kehubung langsung dengan tegangan PLN ini Pada mesin lampu ini juga sama ini Ini ada 4 buah diode ya sebagai penyiarah ini Dan kehubung langsung dengan tegangan PLN Untuk langkah awal ini kita lepas dulu ya 4 buah diode ini yang sebagai penyiarah ini Dan untuk mempersingkat video saya skip dulu ya Untuk pelepasan semua diode ini ya Oke saya skip dulu Nah teman-teman Keempat diode penyiarah ini sudah saya lepas ya Dari mesin lampu ini Dan untuk keempat diode ini langsung kita rangkai ya Atau kita sodir Dan untuk mesin lampu ini kita simpan saja Karena ini tidak dipakai Langsung kita lakukan penyiarah untuk diode ini ya Nah ini sudah agak kusam ya Gelangnya ini tidak kelihatan Kita rangkai keempat diode ini Atau kita sodir secara seri ya Nah kita taruh di penjepit saja dulu Dan langsung kita sodir untuk diode yang kedua Ini diode yang ketiga Dan ini diode yang keempat Sekali lagi Keempat diode ini kita rangkai secara seri ya Nah setelah kita rangkai Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Saya jelasin dulu ya Untuk merangkai seri seperti ini ya Gelangnya ini sama ya Ada di sebelah kiri semua Ini yang ketiga Dan ini yang keempat Untuk gelangnya ini Sama ya Ada di sebelah kiri semua ini ya Dan ini cukup mudah Gampang Tidak sulit ini ya Untuk membuatnya ya Cuman segini saja Nah teman-teman Disini saya juga sudah siapkan Ini baterai HP Sudah saya pasang kedua kabel Seperti ini Yang putih ini adalah kutub negatif Dan yang biru ini adalah kutub positif ya Dan langsung kita pasang Ini kabel dari baterai HP ini pada diode ini ya Nah untuk yang positif ini Kita pasang pada kutub positif diode ini ya Atau yang tanpa gelang ini ya Nah kita taruh aja dulu di penjepit seperti ini Dan langsung kita solder Ini kabel yang warna biru Atau kutub positif baterai Pada diode yang tanpa gelang ini ya Atau kutub positif diode Dan disini saya juga sudah siapkan kabel ini Kebetulan sudah saya kupas seperti ini Dan kita pasang di sebelah sini ya Diode sebelah sini ya Nah untuk kabel yang warna putih ini Biar tidak nyampur ya Nah kita taruh di bawah Seperti ini Dan langsung kita solder kabel yang warna biru ini Pada diode yang ada gelangnya ini ya Atau kutub negatif diode ini Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Nah ini cukup mudah Gampang Tidak sulit ya untuk membuatnya Sesederhana ini Dari barang bekas juga ya Terutama lampu LHE Nah teman-teman Disini saya juga sudah siapkan Ini jam dinding Jam dinding ini masih menyala dengan normal Dan disini memakai ini Baterai ukuran 1,5 volt ini ya Nah ini kita lepas aja dulu baterainya Dan kita lihat Pegangan dari baterainya ya Nah ini Nah ini jelas ya 1,5 volt ini ya Baterai ini sangat awet Sangat bagus Terbaik Dan cocok untuk jam dinding ini Dan sekarang saya akan ganti Baterai 1,5 volt ini Dengan baterai HP 3,7 volt ya Yang sudah ditambah ini Serangkaian deode Seperti ini Tapi sebelumnya Kita kasih perkat dulu Untuk baterai HP ini Nah disini Ini supaya Tidak mudah lepas aja ya Dan langsung kita tempelin pada jam dinding Di bagian sini Dan disini saya sudah siapkan Ini isolasi ya Nah Kita tutup di bagian Kutu positif ini Dari baterai Ini supaya Benar-benar tidak berfungsi ya Dan untuk negatifnya ini juga sama Kita kasih isolasi Sekali lagi Untuk baterai ini Supaya benar-benar tidak berfungsi ya Kita kasih Isolasi seperti ini Dan langsung kita pasang ya Ini kabel yang warna putih Kutub negatif baterai ya Dengan sesuai ini Kutub positif dan negatifnya Ini pada jam dinding ini ya Nah ini kan ada Kutub positif dan negatifnya ya Nah ini kita pasang dulu Kabel yang warna putih Atau kutub negatif baterai ya Nah kita pasang Kita selipkan aja Seperti ini Selanjutnya Untuk kabel yang warna biru Atau kutub positif baterai Kita selipkan juga Seperti ini Dan kita pasang Baterainya Nah seperti ini Kita lihat jam dinding ini Nah Ini berfungsi dengan baik ya Menyala ini Sekali lagi Untuk baterai yang 1,5V Ini sudah tidak berfungsi ya Karena sudah Ditambah Atau dikasih isolasi ya Kutub positif dan negatifnya Nah seperti ini ya Dan sekarang Kita pasang Jam dinding ini Pada tempatnya ya Nah ini Jam dinding ini Masih menyala dengan normal Nah ini Keterainya Di bagian belakang Jelas ini Seperti ini ya Oke kita Pasang aja ini Pada tempatnya Kita lihat Baterai hp nya Nah ini Sangat jelas ini ya Di bawah Jam dinding ini ya Nah teman teman Inilah ya Manfaat driver Lampu LHI rusak Seperti ini Ataupun Lampu spiral ya Kita ambil Salah satu Komponennya ini Dan kita pasang Pada jam dinding ya Jam dinding ini pun Akan jadi Lebih awet Bisa 3 kali lipat Ataupun 5 kali lipat Dari sebelumnya ya Yang sebelumnya Memakai baterai 1,5V Diganti dengan Baterai 3,7V Semoga bermanfaat Terima kasih 1,5V 5,7V 5,7V 6,7V 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 Terima kasih.